Ada tiga hal yang mendasari tentang penundaan pemeriksaan. Pertama, seseorang yang dipanggil dalam hal dimintai keterangan untuk klarifikasi. Maka dibolehkan oleh undang-undang, oleh aturan hukum, untuk dia belum memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar itu adalah salah satunya kurang sehat. Yang kedua, kesibutan. Yang ketiga, atau sedang ada keluarga yang sedang sakit, tapi dia diposisikan sebagai orang yang menjaga keluarga yang sakit. Artinya, dia tidak punya waktu pada saat itu. Dalam filosofi pemeriksaan seseorang, apakah dia klarifikasi, apakah dia dipanggil sebagai saksi, bahkan sudah naik sidik, tersangka. Tetap saja ketika ditanya itu, penyidik menanyakan, apakah Anda sehat? Sehat ini ada dua, sehat fisik, sehat mental. Yang kedua, apakah Anda dalam keadaan tertekan atau tidak? Jawabannya kan harus tidak. Nah, jadi ketidakadiran klien kami, di samping dia kurang sehat, itu poin pertama. Yang kedua, dibenarkan oleh undang-undang. Yang ketiga, dasarnya, kami setiap hari, tim saya itu, walaupun saya di luar negeri, saya berangkat ke Johor, Malaysia, saya ada di Singapura saat ini, tim saya itu bekerja. Coba Anda lihat, saya ada di Malaysia. Surat kami masuk. Bahkan surat kami, kepada Pak Kapolri, Pak Wak Kapolri, Kabar Restrim, Kadipropam, Irwasum, Karawasidik, Kapolda Metro, Irwasda, Kabit Propam, Kapolres Metro. Kami ajukan surat. Untuk apa? Untuk diatensi kasus ini, jangan sampai ada kriminalisasi. Tiga ini, dibolehkan untuk seseorang tidak menghadiri panggilan, apa itu tim saya? Kami mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Bukti-bukti tambahan dimaksud kami lakukan adalah, karena saya melihat, saya melihat, tim saya melihat, kami ada grup, Di situ kita melihat, bahwa hampir setiap hari, penacaranya, Nikita Mirzani, saya sebut aja Nikita Mirzani, kemudian datang ke Polres. Dia datang ke Polres, menyampaikan informasi-informasi baru, bahwa saksi baru lah, itu lah, apalagi bahasanya selalu dalam tanda kutip, kami lihat, ya bersayap. Bersayap itu, sampai ada kalimat, kalau hukum tidak bisa ditegakkan, gue lindasin orang. Saya kurang jelas ya, lindas-lindas atau apa, tapi kira-kira dia geram lah gitu. Yang boleh saya tafsirkan mungkin, yaudah gue akan pakai cara gue sendiri, kalau ini tidak dihukum, kira-kira begitu. Nah ini tidak boleh terjadi, tidak boleh terjadi. Karena itu, ketika saya mendengar kalimat dia, kalau datang seperti Polres ditendang, kemudian tidak dikasih bangkit, kemudian akan dikukuli, makanya saya bilang, insya Allah, jika umur panjang, hari Jumat depan, klien kami, Faden Al-Fajar Bajide, dan kami tim hukum yang saya pimpin, akan datang, memenuhi undangan klarifikasi, dan akan menjawab semuanya. Termasuk menantang NM untuk datang, bertemu klien kami, dan kami mau lihat, apa yang dia katakan itu. Jangan hanya ngomong doa, buktikan dong di depan kami, kalau lu jago. Jangan kemarin saya lihat, respon itu ada omnya Loli, ada kakaknya NM, mengatakan gue mau sholat bintang. Nah, terus katanya, nggak perlulah NM ketemu dong, tapi nantangin mau ketemu. Kalau lu jago, ya udah buktikan dong yang seperti yang kamu sebut di media sosial kami itu. Nah, jadi, apapun alasannya, terkait dengan ketidakhadiran klien kami, di samping dibenarkan undang-undang, yang kedua dia kurang sehat, yang ketiga tim kami lagi mengumpulkan barang-barang pertambahan, dan tidak ada kewajiban hukum kami untuk menyampaikan kepada NM, pengacaranya, atau omnya si Loli, kakaknya si NM, untuk memberikan surat sakit. Nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban kami. Di situ hanya pemberitahuan. Makanya, penyidik tidak ada yang memerintahkan kepada tim saya yang datang, Saudara Rahmat Riyadir, bersama dengan anggota, menyerahkan surat itu, hanya dihimbau, dan saya berkomunikasi langsung dengan Ibu Nurma, by CWA, menyampaikan, kita menghormati polisi, kan kalian tahu. Saya ini pendukung Polri dalam hal penegakan hukum yang presisi. Bukan mendukung yang membagi duta. Saya mendukung dengan aturan hukum. Maka, di luar fisik, surat di antar, saya juga mengirim secara PDF, surat permohonan penundaan. Dan kita berkomunikasi. Jadi tidak ada kewajiban, harus menyerahkan surat sakit dulu. Ini bukan tidak pinana korupsi di KPK, yang orang sudah jadi tersangka, terus dicerigai. Buat apa juga dia tidak datang. Tapi sebagai orang anak muda, dia boleh saja tertekan dengan pemerintahan. Makanya tugas kami. Nah, karena itu, insya Allah, Jumat depan kita datang. Begitu. Gini, gini. Saya sama keluarga, sama istri, tadi kami juga lihat di salah satu YouTube, kan, dia ngomong. Iya, dua hari yang lalu ada lihat. Makanya kalau ngomong itu pakai data. Foto, video, gitu loh. Jangan ngomong doang. Nah, saya, sejak dia jadi klien kami, saya ketua tim, tim saya, kita memantau semua pergerakan keluarganya. Kami mengatensi kasus tim. Jangan sampai ada kebohongan. Memang di awal, ketika orang tuanya, ayahnya, ibunya, kakaknya, tim hukumnya, padel di rumah saya. Ibunya sudah bilang, padel ini ada penyakit masker. Makanya mual-mual, makanya pusing. Nah, jadi kalau dia bilang, dugem di salah satu klub, di Jakarta, mana videonya, mana fotonya, tanggalnya mana. Nah, kalau lu nanti bilang begitu, keberatan klien kami, artinya ada kebohongan publik, memfitnah orang. Jadi dilaporkan. Sudah terlalu banyak data-data, yang kami kumpul untuk si NM ini dilaporkan. Saya nggak perlu bilang sekarang, apakah saya sudah melaporkan dia atau tidak. Saya diam saja, tapi kalian lihat, ke depan. Karena bagi saya, si Dennis itu lebih berani daripada NM. Dennis, saja kita sikat, apalagi NM. Bukan sombong ya, Allah yang maha kaya. Tapi jangan lu, buat video ini, buat video itu, bilang ini, bilang itu. Nggak ada. Saya ini, paham aturan. Keluarga saya itu, tahu pergerakan saya. Saya, pada waktu itu, sedang di Medan. Oke. Saya baru sampai di Medan, saya memikirkan rapat ikatan alumni yang saya pimpin. Saya minta break, tanda mausulat maghrib. Kita langsungkan press phone di situ. Saya lagi berbicara. Dia nongol. Nah, pertanyaannya, kalau saya marah-marah di situ, maka saya akan, grade saya itu turun. Maka saya dewasa. Saya lebih smooth, ketika berdebat dengan dia. Karena saya, tahu dengan siapa lawan debat saya. Saya lebih pada suktantif. Yang kedua, saya menghargai dokter Oki. Karena dokter Oki, sudah komunikasi dengan, dan juga dengan saya. Kita sudah bertelepona. Nah, beliau mengharap, supaya, kasus ini dipilah dan dipilih. Nah, jangan, urusan dokter Oki yang misalnya, ikut membantu, bagaimana menjemput seorang loli, saya persoalkan. Kemudian, dia sampaikan juga kepada saya, supaya kami, yang ada urusan perusahaan saya, dengan perusahaan dia, kita selesaikan dengan baik-baik. Nah, dokter Oki ini niatnya baik. Bagaimana seorang MN, bicara itu lebih, lebih ideal, tidak menyedutkan. Saya itu gak begitu, makanya saya smooth. Tetapi, apakah karena dokter Oki baru saya smooth? Tidak juga. Apakah karena dokter Oki saya lebih soft? Tidak juga. Tapi, saya menghargai. Dan saya buktikan. Tapi, pada malam itu, dia masih kekeh. Nah, walaupun dia, saya tahu, ya sudah, saya positif thinking, kan kata dia. Tapi, besoknya dia post, di Instagram, seolah-olah mengatakan, gue gak takut sama Rasman. Langsung, saya post lagi yang lain. Kayak, ini gampang. Dia mau balik, kemauan. Dia gak mau balik, juga gak apa-apa. Dia mau tenang juga. Ayo gak kenang juga, gak apa-apa. Emang kenapa? Lu kenapa, Emang lu siap? Gak ada, lu gak ada urusan. Ada seorang pengacara, sebentar. Ada seorang pengacara yang nebeng. Bilang, oh ada pengacara begini ini. Urus aja dirimu. Aku tuh, kami sama keluarga tuh, tahu yang mana kami friend. Makanya saya post tadi. Tiap hari, tidak kurang dari, 15 orang perempuan, sampai 20 orang itu, pagi-pagi, itu sudah banyak itu. Yang DM, yang cat WA, yang ini, foto, macam-macam. Kita ini bukan orang bodoh. Jadi urus dirimu, urus perempuan-perempuanmu, urus kelak-kelakmu, gak usah urus aku. Tahu kau gak pernah disebut nama aku. Kalau kau jago sebut nama aku, aku cari kau. Sebut aja, Razman, aku main, aku datang. Jadi gak ada guna, udah lah. Kau udah gak bernilai di mata saya gitu. Tidak gentel. Tidak gentel itu. Tidak berkirim surat. Tidak memberi sabar. Sabur. Ini gentel. Kiri surat kita kirim, saya jawab di media dengan kalian, saya kirim surat secara fisik. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Sampai tadi saya masih komunikasi dengan Ibu Nur Mas Jagu, kasih Umat koreas metro, jangan pas keempat. Kita masih chattingan WA, saya kata akan bahwa, terima kasih Ibu Nur Mas, statement Ibu, luar biasa. Sangat smooth, sangat soft, dibanding sawah soft landing, sehingga tidak memanas. Itu baru Umat yang jago. Karena itu, saya hargai, saya apresiasi. Nah, saya katakan, Insya Allah Bu, hari Jumat, saya akan dampingi, saudara Fadal Al-Fajar Bajideh, untuk dimintai keterangan. Yang melaporkan, yang melaporkan, Fadal itu NM. Bukan, bukan, bukan pamannya, si Loli, bukan paman si Loli, bukan kakaknya NM. Terus yang kedua, yang kedua, yang ngomong di media sosial, yang bilang akan, tendang seperti korsi, tidak boleh bangkit, langsung pukuli, pakai ada yang putih gede itu, kan, si NM. Kalau, kalau dengan dia, urusan itu. Nah, tapi kalau dia ingin jumpa, dia mau pukuli, ngomong sekarang. Saya tunggu, saya datang, saya akan buat seperti, NM, yang disampaikan di media sosial, lu udah, saya akan lihat. Kami tonton, kami gak akan bantu, biarin lagi. Lu kalau jago, coba deh. Jadi ngomong itu, kalau ngomongin, manusia yang dipegang, ngomongannya. Hari mau mati, meninggalkan gelang, gajah mati, meninggalkan gari, manusia mati, meninggalkan nama. Yang dipegang, janji dan komitmen, bos. Bukan begitu. Nah, katanya mau ini, mau itu. Berarti siap ketemu NM, di hari Jumat, dong ya? Sangat silat. Sangat silat. Tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Sangat silat. Enggak ada. Keluarga sudah rapat mereka. Enggak ada. Dan kalau dia datang, tunggu dulu datangnya ini, boleh. Asal jangan masuk ke ruang pemeriksaan. Karena hukum itu masih tegak. Enggak ya. Saya ini, pendukung, penegakan hukum, apakah polri, apakah jaksaan, apakah pengadilan, saya pendukung. Tapi hukum harus tegak lurus. Makanya banyak orang bilang, hati-hati Bang Rasman, itu NM itu banyak backing-nya. Ya bilang, yang mana backing-nya? Gue mau tahu. Itu. Nah, karena dia ternyata masuk juga. Ada beberapa kasus juga yang malu-lalu dikirim orang ke saya. Eh, NM, kau kalau berhadapan sama saya, dia kan pakai tangan orang lain. Pakai tanganmu. Kau mau ganggu, Pak Del pakai tangan orang lain. Kau mau ganggu, Rasman pakai tangan orang lain. Itu namanya pengecut. Kan sudah saya jawab. Itu kami yang prank. Ada istri saya. Kontak dengan saya. Ada adjudan saya. Ada asisien saya. Kalau perempuan baik-baik itu hanya satu upaya. Dan saya sudah tahu. Saya sudah katam saya. Berarti sudah tamat urusan yang begitu-begitu. Ada namanya ilmu. Kalau kami di Medan itu, ilmu orang lapangan, uligana. Ular kada naga. Lipan. Ilmu itu masih tamat. Kita sudah paham. You belum berjalan, kita sudah berlari. Air itu beriak. Kita tahu usarnya apa. Artinya apa? Kita sudah tahu. Cuma. Cuma. Ingat. You merekam tanpa izin saya. You mempublish tanpa izin saya. Tunggu bagiannya. Itu saja. Karena saya sudah bilang. Dennis itu kalau di mata saya yang paling berani. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Terima kasih telah menonton.